Jumlah warga yang telah berusia lanjut mengikuti berbagai kegiatan mulai dari senam poco-poco hingga memainkan alat musik tradisional angklung. Kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Gedung Sate Bandung Sabtu pagi tersebut sengaja dilakukan dalam rangka memperingati Hari Alzheimer Sedunia. Dalam rangka memperingati Hari Alzheimer Sedunia, komunitas Alzheimer Indonesia melakukan berbagai kegiatan mulai dari senam poco-poco, memainkan alat musik tradisional angklung hingga diskusi khusus mengenai Alzheimer oleh sejumlah narasumber. Alzheimer merupakan gejala penyakit sudah lama dikenal masyarakat dengan istilah pikun. Sekalipun demikian, penyakit tersebut tidak selalu terjadi pada orang tua. Seperti yang diutarakan salah seorang dokter spesialis saraf, Yulis Tiani Dikot. Nah, pikun itu bukan suatu penyakit yang selalu terjadi pada orang tua. Tapi kita harus bisa mendeteksi gejala awalnya apa, supaya bisa mencegah makin parah. Karena sampai sekarang belum ada obatnya. Ada 10 tanda yang bisa diidentifikasi ketika seseorang terkena penyakit demensia Alzheimer. yakni gangguan daya ingat, gangguan penglihatan, sulit fokus, sulit melakukan kegiatan familiar, disorientasi tempat dan waktu, gangguan komunikasi, salah membuat keputusan, menarik diri dari pergaulan, perubahan kepribadian dan mood, dan sering salah menaruh sesuatu. Tidak tahu bagaimana harus menghadapi hal-hal itu karena demensia itu tidak saja yang terkena usia 60 tahun ke atas, tapi di bawah itu juga bisa kena. Jadi bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara menyikapinya. Makanya kita selalu menginformasikan mengenai 10 tanda demensia Alzheimer. Penyakit demensia Alzheimer sampai saat ini memang belum ditemukan obatnya. Akan tetapi resiko dari penyakit tersebut agar tidak semakin parah bisa diantisipasi oleh berbagai hal. Di antaranya olahraga setiap hari, aktif melakukan kegiatan sehari-hari. Iwan Emery Duan, Bandung TV